Dugaan penganiayaan terhadap Santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Muhajir sangat menyesalkan pihak Pondok karena dianggap tidak terbuka saat memberikan keterangan terkait penyebab kematian Santrinya. Meski pihak Pondok telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, Muhajir tetap menyesalkan kebohongan yang terjadi. Dikutip dari Kompas.com, Muhajir pun menyerahkan kasus ini kepada Kementerian Agama untuk mengambil tindakan termasuk soal ada tidaknya pemberian sanksi. Sementara itu, Wakil Presiden RI Maruf Amin menegaskan bahwa kekerasan di lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren tidak boleh terjadi lagi. Hal ini disampaikan wapres Pak Ruf melalui jurubicaranya, Mas Duki Baitlawi. Mas Duki menegankan agar kasus dugaan penganiayaan Santri ini jangan sampai mengganggu proses belajar di Pondpes Gontor. Ia juga berharap agar kasus ini diproses secara hukum. Sebelumnya, Pondok Modern Darussalam Gontor mengakui bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Santri berinisial AM meninggal dunia. Pihak Pondok pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Tak hanya itu, pihak Pondok juga telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Mereka telah dikeluarkan dari Pondok secara permanen dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Adapun, kasus ini bermula dari kecurigaan ibu korban Soeima soal penyebab anaknya yang tiba-tiba meninggal pada 22 Agustus lalu. Soeima mengaku mendapat informasi bahwa anaknya meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan perkembahan. Jenazah korban pun diantar oleh perwakilan Pondok ke rumah Duga di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, Soeima mendapatkan laporan dari wali Santri lain yang menyebutkan bahwa AM meninggal bukan karena kelelahan. Keluarga akhirnya meminta agar peti jenazah anaknya dibuka. Sejak saat itu, Soeima meyakini bahwa anaknya meninggal diduga akibat kekerasan. Pihaknya pun langsung menghubungi pihak forensik untuk melakukan otopsi terhadap jasad AM. Kasus ini kemudian mencuat setelah Soeima mengadukannya kepada Hotman Paris pada minggu 4 September kemarin. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!